Langsung saja, saya rasa perkenalan sekaligus saya lewatin, kemudian yang slide pertama saya ingin membawa Bapak-Ibu sekalian kepada bagaimana kita melihat kondisi PDP di Indonesia saat ini. Dari pertama, kami rasa untuk yang pertama meningkatnya pemanfaat data pribadi ini merupakan hal yang selaras dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia, termasuk yang kedua dari sisi perkembangan teknologi baru yang sudah diadopsi maupun digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia, itu juga sudah mulai masif, dan bahkan terkini itu, pesan-pesan dalam negeri itu sudah mencoba untuk mengembangkan teknologi terbaru yang memungkinkan pengumpulan data secara masif dan otomatis menggunakan teknologi terbaru seperti AI dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami rasa Bapak-Ibu di sini juga sudah mengikuti perkembangan bagaimana kasus pelanggaran berkaitan dengan penggunaan data pribadi ini semakin banyak, dan memang dari sisi pengawasannya menjadi tantangan baru juga, khususnya pemerintah. Kemudian yang keempat, kondisi PDP berkaitan dengan regulasi, kita paham bahwa belum ada regulasi primer tentang PDP yang bisa diaplikasikan di segala sektor. Kemudian yang kelima, mengikuti juga ketika regulasi primer belum ada, maka standar dan praktek pendidikan pribadi ini tentu akan beragam dalam implementasinya. Di publik juga punya gaya tersendiri, di instansi punya gaya tersendiri, peripat pun sama, peripat pun terbagi menjadi beberapa sektor, tapi paling tidak Indonesia sebenarnya sudah punya regulasi itu meskipun masih tersebar. Kemudian yang keenam, ini juga kami sadari bahwa ketika kita bicara tentang pemahaman publik berkaitan dengan PDP ini, yang merupakan salah satu usur penting juga ketika implementasi, maka berdasarkan survei yang setelah kami lakukan sebelumnya memang terjadi keragaman mengenai persadaran itu sendiri. Ini memang banyak faktor, bisa jadi dari usia, gender, kemudian wilayah, lalu kemudian dan sebagainya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini menyikapi kondisi seperti ini? Tentu yang pertama kami ingin sampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah penguatan PDP yang menjadi inisiasi pemerintah untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Dari lima itu saya rasa saya akan menyajikan tiga dulu, yaitu regulasi, pengusaha menurut hukum, serta penyiapan dan pengembangan ekosistem. Untuk dua lainnya berkaitan dengan edukasi dan kerjasama ini, saya rasa nanti kita bisa elaborasi baik di sesi diskusi maupun di pertemuan berikutnya. Yang pertama berkaitan dengan regulasi, tentu ini merupakan infrastruktur dasar sebagai dasar peletakan penguatan perlindungan data pribadi. Dan rencananya pemerintah itu akan menyusun regulasi kebijakan penelaman maupun panduan terkait dengan PDP yang berlaku mengikat. Dan tentu ini berdasarkan referensi, kita ambil berdasarkan referensi dari internasional maupun regional, dan secara konkret, ke depannya, saya mungkin boleh masuk kepada slide ini, ke depannya itu dalam konsep inisiasi penguatan regulasi PDP, itu saat ini kita sudah punya regulasinya. Ini yang kita tegakkan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang 11.2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang 11.2006, kemudian ada PP71, kemudian PMKominpo. Ini regulasi berkaitan dengan PDP di dalam sistem elektronik. Ini yang kita terus pakai untuk melaksanakan pengawasan berkaitan dengan PDP di Indonesia. Nah, ke depannya di akhir tahun ini kami sedang menginisiasi adanya RPP berkaitan dengan pengenaan denda administratif. Jadi, sebagaimana kita ketahui, di dalam PP71 itu memang mengamanatkan beberapa kewajiban-kewajiban berkaitan dengan PDP. Yang pertama, kewajiban melakukan prinsip data pribadi yang dialoberasi dalam beberapa hal, kemudian kewajiban mendapatkan dasar sah ketika ingin mengumpulkan atau memproses dan sebagainya. Nah, itu saat ini masih disanksinya memang sudah ada dalam PP ini, yaitu baik berupa teguran, peringatan, lalu kemudian pemutusan akses. Nah, untuk yang poin denda administratif itu memang belum bisa dilakukan karena butuh beberapa infrastruktur pendukung. Nah, saat ini kita sudah mengajukan ini kepada Kementerian Keuangan, sehingga nanti di dalam rencananya ini kita bisa tetapkan di akhir tahun 2021, yang saat ini masih pembahasan di panitia antar kementerian. Nah, ke depannya nanti, ke depannya, apa yang sudah diimplementasikan berasal regulasi ini sebenarnya tidak berarti kita mundur. Artinya, beberapa kewajiban itu tetap kita adopsi di dalam EURU PDP saat ini, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang lebih spesifik. Ambil contoh, di dalam PP71 atau undang IT itu menjeneralisir siapa yang disebut dengan penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan ketika kita memasuki era pemrosesan data, maka kapasitas pertanggung jawaban antara si pihak yang menentukan tujuan atau cara kendali dengan pihak yang menjadi subkon dari pemrosesan itu mempunyai kapasitas pertanggung jawaban yang berbeda. Nah, itu hal-hal yang memang yang kita sesuaikan kembali, sehingga jelas kapan dia sebagai pelaku tunggal, pelaku yang utamanya, atau penyelenggara intermedi dan sebagainya. Itu cerita perjelas di dalam EURU PDP. Ini salah satu contoh pengembangan-pengembangan yang dilakukan di EURU PDP. Nah, tidak hanya itu, ke depannya nanti kita akan merebitkan aturan-aturan turunan, tapi tidak hanya ini, karena kami ingin nanti fokus arah kebijakan itu lebih banyak kepada penerbitan panduan-panduan guidelines atau standar dan prosedur yang sifatnya lebih fleksibel, menyesuaikan, dan itu lebih menurut kami itu memang arah yang saat ini terkini di luar sana juga, bahwa berkaitan dengan data pribadi ini memang lebih banyak panduan atau guidelines atau standar dan prosedur yang memang menjadi panduan bagi pelaku usaha atau industri atau kepentingan untuk melakukan itu. Nah, statusnya saat ini EURU PDP itu sudah dibahas di DPR ya, sebagaimana kita tahu, saat ini masih pembahasan bersama DPR, sudah terbahas 150 dari 371 DIM. Nah, soal apakah kendala dan tantangan dan sebagaimana, tantangan, bagaimana kendala dan tantangan pembahasannya, saya rasa itu nanti kita bisa elevasi di sisi diskusi ya, karena kalau saya jelaskan di sini akan panjang. Begitu untuk inisiasi penguatan regulasinya ke depannya seperti ini. Jadi, paling tidak sekarang kita punya regulasi, tapi jangan takut, jangan menyesal, atau jangan sebaiknya kita mulai dari dini dengan regulasi yang ada saat ini, sehingga ketika kita mengimplosikan EURU PDP ke depan, maka akan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pengawasan, pengawasan dan penggantan hukum. Kami memahami bahwa dengan regulasi yang saat ini, memang kita butuh penguatan regulasi. Nah, karena itu perlu diiringi juga dengan pengawatan kapasitas pengawasan dan penggantan hukum gitu ya. Termasuk penguatan institusinya, SOP-nya, mekanismenya, seluruh pengaduan, kapasitas investigasi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kami juga sebenarnya saat ini juga sedang melakukan kajian kelembagaan pengawas PDP, yang itu digunanya untuk persiapan dan penguatan informasi PDP, termasuk dari aspek pengawasan. Nah, dari pengawasan yang saat ini kami lakukan gitu ya, dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ITE, PP71, dan PM20, maka setidaknya ada kewenangan, tujuh kewenangan yang diberikan kepada Pominfo gitu ya. Sebagai pengatur regulatori, turutnya, pasitasi ekosistem, kerjasama, mediasi, dan sebagainya. Nah, saat ini yang melaksanakan fungsi itu ialah di Direktura General Afrika. Nah, dari pengawasan yang kami lakukan gitu ya, setidaknya sebelum kita melihat bagaimana kita mengarah kepada penguatan, tentu kita harus melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan ya saat ini gitu ya. Nah, dengan instrumen hukumnya yang ada saat ini, paling tidak untuk penanganan kasus kewajaran PDP ini memang terjadi peningkatan gitu ya, dari tahun 2019, 2020, sampai 2021 gitu ya. Dan sudah empat penyelenggara yang sudah kita berikan saksian ekstratif, ada juga yang sifatnya rekomendasi, untuk rekomendasi, kemudian juga 10 masih dalam investigasi, kemudian ini kami tolak. Nah, mayoritas untuk pelanggaran yang, mayoritas kepatuhan yang tingkat compliance yang menjadi indikator penanggakan prinsip PDP-nya itu ialah terlihat di sini ya, untuk langkah pengamanan memang ini masih kurang gitu ya, bahkan ada yang tidak memenuhi gitu, bahkan sangat kurang sekali gitu ya, untuk langkah pengamanan. Nah, untuk hal-hal lainnya, nah ini memang menjadi PR yang banyak juga nih, untuk komitmen komitmen maupun pelaku usaha tentunya gitu. Meskipun ini kami lakukan samplingnya berdasarkan 18 PSE yang kita berikan tools untuk menilai self-assessment terhadap penegakan PDP di internal organisasinya gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Tentu ketika bicara penegakan ini kami tidak sendiri ya, ada BSSN, kemudian PNU, Kepolisian, dan sebagainya yang kita libatkan untuk melakukan pengawasan maupun investigasi. Nah, kemudian bagaimana kapasitas penegakan dan pengawasan hukumnya, ini yang kami coba tawarkan ketika kita bicara penguatan gitu ya, penguatan lembaga-penguatan. Pertama, setidaknya lembaga atau instansi pengawas itu nantinya, ketika akan diberi penguatan, tentu harus diberi kewenangan ya, yang bisa berlaku di segala sektor gitu ya, baik sebagai regulator fungsinya maupun sebagai facilitator, kemudian sebagai pengawas atau supervisor juga gitu ya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin karena PDP ini akan kita arahkan lari secepatnya, karena kita sudah tertinggal beberapa tahun ya dari negara-negara, baik itu ASEAN maupun keluar, maka setidaknya harus, tidaknya maka pengalaman itu harus yang utama, karena menjalankan fungsi penata kelolaan internet khususnya PDP ini memang bukan hal yang tidak mudah gitu ya, bukan hal yang mudah gitu ya, karena itu berpengalaman itu menjadi unsur yang utama juga. Kemudian yang ketiga, sebaiknya memiliki unsur pendekan hukum, baik itu pendekan hukum yang abstratif maupun yang sisi pendekan ketentuan pidana yang berkaitan dengan PDP gitu ya. Kemudian pastinya ketika bicara implementasi atau penguatan kan tentu ada visi yang ke depan ya, karena itu sebaiknya memiliki strategi pengembangan perlanjutan yang termasuk misalkan contohnya petajala Indonesia Digital dan percana strategis berkait dengan PDP, nah sebagainya untuk 5 tahun ke depan gitu. Yang terakhir ini saya rasa menjadi penting juga lembaga pengawas itu sebaiknya memiliki reputasi untuk berdasarkan di luar negeri gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, yang satu sudah ya, penguatan regulasi, kemudian yang kedua pengawasan hukum, kemudian yang ketiga pengembangan ekosistem. Nah ini yang saya coba tengahkan bahwa ketika bicara implementasi PDP, maka kami memahami ini harus tidak berhenti pada regulasi. Jadi ada peran-peran lain di ekosistemnya untuk mendorong itu gitu ya. Salah satunya kami mencoba mendorong adanya profesi baru, profesi baru yang menjadi poin penting dalam rangka memastikan kebatuan terhadap PDP saat ini gitu ya. Itu yang kita kenal dengan data portals officer atau di RUPDP ini dikenal dengan pejabat, petugas pengelindungan data pribadi gitu ya. Nah saat ini Indonesia sudah, di Indonesia sendiri sudah menerapkan fungsi BDP ini sebagai kebutuhan. Jadi mungkin ada skala perusahaan yang skalanya global gitu ya, sehingga mereka memerlukan. Tapi prakteknya Indonesia sudah menerapkan ini ya secara industrinya gitu. Tapi kemudian kita lihat juga soal data portals officer atau PPPD ini memang belum ada tolak ukur kompetensinya. Dan memang kami melihat juga, bukan berarti ini buruk, tapi ini sebagai titik cerah sebenarnya, bahwa sudah muncul beberapa lembaga pelatihan yang mendorong sertifikasi terhadap profesi ini gitu ya. Dan memang kami pahami bahwa profesi ini meskipun masih dalam regulasi, tapi ternyata kebutuhan industri sangat besar gitu ya. Nah ke depannya, arah kebijakannya kami menggunakan pendekatan multi-stakeholder, jadi bukan pemerintah secara sentral ya gitu ya. Artinya fungsi ini nanti akan lebih banyak pasar yang akan mengawalnya, pemerintah hal ini hanya menata seperti apa. Kemudian juga kami memahami bahwa perlu adanya skema green design ini mengenai kembangan profesi itu gitu ya. Ini yang sedang kami susun saat ini ya, bersama konsultan, bahwa ekosistem DPO ini memang perlu kita lihat dalam 2 atau 3, 4, 5 tahun ke depan gitu ya, bagaimana pengembangan profesinya, bagaimana kompetensinya, bagaimana metode sertifikasinya, bagaimana lembaganya, dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi poin penting juga, dan tentu pengawasan dan evaluasi itu menjadi suatu hal yang wajib gitu ya. Nah seperti ini secara singkat apa yang menjadi basis pengembangannya, tentu ini nanti akan berkembang ya, karena saat ini kami juga masih menginisiasi kajiannya, yang akan disesuaikan dengan hasil-hasil kajian tersebut gitu ya. Lalu kemudian saya rasa ini fase-fasenya, di tahun ini kami sedang menyusun itu, green design of systemnya, kemudian 2022, 2023, 2024, itu nanti akan ada sertifikasinya. Saya rasa sebagai penduduk kami, bahwa ketika bicara data pribadi, maka sebaiknya kita lindungi dan kita peduli, dan kita lindungi sejak dini gitu ya. Dan jika menemukan kasus kebicaraan data, boleh silakan mengadu kepada sini, di sini. Kemudian saya rasa itu Mas Satrio memang waktunya agak singkat, dan mudah-mudahan cukup dan tidak terlewat, saya kembalikan ke Mas Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.